Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial dan di video kali ini saya mau menunjukkan gimana sih caranya mengedit file VDAP Nah biasanya kan kalau kita membuka file VDAP itu kan paling cuma bisa kita baca atau kita copy Nah sedangkan kalau kita menggunakan sebuah software namanya Word Research VDAP Element Kita tidak hanya bisa membacanya, tapi kita juga bisa mengedit file VDAP tersebut semudah kita mengedit file di Microsoft Word Nah saya rasa software ini sangat berguna buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas seperti makalah Ataupun tugas akhir, nah karena biasanya kan teman-teman sering tuh untuk berhadapan dengan file VDAP Oke sebelum kita masuk ke software VDAP Element, disini teman-teman silahkan download terlebih dahulu untuk software-nya di situs resminya Nanti untuk link downloadnya silahkan teman-teman cek aja deskripsi video ini Nah untuk mendownloadnya, jadi jika teman-teman sudah masuk ke situsnya ini, nanti di bagian kanan atas ini ada menu download Nah disini ada 3 buah pilihan ya, download untuk Windows, macOS, atau mobile Jadi disini silahkan teman-teman pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian pakai Kalau sudah kalian download silahkan kalian buka dan kalian install Dan untuk proses instalasinya ini online ya, pastikan pada proses instalasi ini koneksi internet kalian tuh sudah aktif Oke jadi ini adalah tampilan halaman awal dari software VDAP Element Nah di bagian kanan disini teman-teman bisa lihat ini ada beberapa fitur yang di highlight ya Seperti edit, grid, comfort, dan sebagainya Nah jadi langsung aja disini teman-teman pilih yang di bagian edit VDAP Setelah itu silahkan teman-teman cari di mana kalian meletakkan file VDAP yang pengen kalian buka atau kalian edit Nah kalau sudah berhasil kebuka, jadi ini adalah file VDAP yang sudah kita buka Nah biasanya kan kalau teman-teman membuka file VDAP itu paling filenya cuma bisa di copy terus diseleksi seperti ini Atau mungkin cuma bisa dibaca atau di print cuma seperti itu Nah sedangkan kalau teman-teman membuka file VDAP menggunakan software VDAP Element Kalian bisa mengedit file VDAP tersebut semudah kalian mengedit file di Office Word Sebagai contoh, katakanlah ini adalah lembar laporan ya mengenai video yang telah saya publis Yang judulnya 5 aplikasi editing video terbaik di HP Android Nah jadi sebagai contoh, disini mungkin untuk judulnya kita bisa GDN ya Jadi kita tinggal seleksi, terus disini teman-teman di bagian kanan ini bisa kalian atur untuk ukuran hurufnya Misalkan 20 Terus mungkin disini untuk warnanya juga kita ubah misalkan warna biru dan fontnya Disini teman-teman juga bisa ganti font sesuai dengan kemauan kalian Nah terus misalnya kalau misalkan nih katakanlah untuk fotonya ini kegedean Nah jadi tinggal kita kecilin aja Tinggal kita tarik seperti ini dan kita naikkan sedikit Terus di bagian sini juga tinggal kita naikin sedikit seperti ini Nah jadi sebagai contoh ya, anggap aja disini saya mungkin ketinggalan kata-kata Nah jadi disini tinggal kita tambahin aja dengan cara tinggal kalian ketik aja kata-kata yang pengen kalian tambahkan Dan mungkin disini untuk durasi kita bikin broad aja Nah seperti itu Nah terus disini teman-teman juga bisa menambahkan gambar Dan sebagai contoh ya mungkin disini untuk gambar screenshotnya kan cuma ada dua Jadi disini kita pengen tambahin satu lagi Jadi caranya ini kita kecilin dulu biar nanti bisa muat ya untuk gambar yang ketiga Nah cara memasukkan gambar teman-teman tinggal pilih add image ya di menu edit Terus ada nanti pilihnya add image Setelah itu tinggal kalian cari dimana foto yang pengen kalian tambahkan Nah jadi kira-kira seperti itu ya cara untuk ngedit file feedback yang kalian punya Nah selanjutnya untuk di feedback element kalian juga bisa menambahkan komentar ya atau anotasi Caranya teman-teman masuk di menu comment Nah di menu ini Terus teman-teman pilih yang di bagian note Ini sebagai contoh aja Kita klik note Nah sebagai contoh disini mungkin kita pengen kasih note ya atau catatan untuk di bagian screenshot Jadi tinggal kita klik seperti ini Nah tinggal kita kasih catatan Nah seperti itu Nah jadi nanti semisal kalau file feedbacknya ini teman-teman kirim ke teman kalian Jadi nanti kalau teman-teman buka file feedbacknya nanti sudah ada komentar seperti ini Ini sangat berguna sekali semisal teman-teman bikin sebuah laporan atau sebuah project Biar nanti teman kalian lebih gampang untuk memahami apa sih isi dari file feedback kalian Seperti itu Dan disini sebenarnya juga ada beberapa fitur comment lagi yang bisa kalian gunakan Cuman biasanya yang kalau saya pribadi yang sering saya pakai yaitu yang di bagian note aja Kalau area highlight ini mirip seperti fungsinya seperti stabilo untuk menandain seperti ini Nah seperti itu Nah untuk fitur selanjutnya yaitu convert Nah untuk convert sendiri disini fungsinya untuk menyimpan hasil PDF yang telah teman-teman edit ini Menjadi format lain misalnya Word, Excel, PowerPoint, gambar, dan tulisan biasa Sebagai contoh disini katanya kita pengen menyimpannya menjadi file Office Word Tinggal teman-teman pilih aja to Word seperti ini Untuk format disini kalian pilih yang Word ya Kalau sudah kita pilih set Nah terus untuk cara yang lain untuk menyimpan file PDF ini menjadi format lain Caranya teman-teman tinggal masuk ke menu file Terus pilih save as Nah setel itu di bagian save as tipenya disini teman-teman bisa pilih ada beberapa tipe file yang bisa teman-teman pakai ya Untuk menyimpan hasil file PDF kalian itu menjadi format yang lain seperti itu Oke jadi seperti itulah untuk fitur PDF elemen Sebenarnya disini ada beberapa fitur lagi yang bisa teman-teman coba Seperti forum Atau mungkin juga teman-teman pengen memproteksi file PDF kalian Nah disini juga ada fiturnya yaitu protect Oke jadi seperti itulah video tutorial kita kali ini Oh ya untuk software PDF elemen ini sebenarnya gratis Tetapi jika teman-teman pengen menikmati fitur yang lebih lengkap Kalian bisa memilih lisensinya di situs resminya Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini Kalau begitu saya abang tutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Salam tutorial dan terima kasih Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya